Halo, selamat pagi selamat bermain game dan seperti biasa di pagi hari ini saya akan review sinapsis singkat dari game-game yang keren Salah satunya game LEGO Star Wars The Force Awakens adalah game video yang dikembangkan oleh Travel Styles yang dirilis pada 28 Juni 2016 Game ini mengadaptasi peristiwa dari film 2015 Star Wars Episode ke-7 The Force Awakens dan bentuk LEGO Dan menyertakan konten eksklusif yang menjembatani kesenjangan cerita antara Star Wars Episode ke-7 dan ke-6 Return of Jedi dan The Force Awakens Si edisi deluxe dari game ini mencangkup semua konten season pass Ini adalah langsuran pertama dari seri game LEGO Star Wars utama yang tidak diterbitkan oleh Luca Arts Karena pembebaran perusahaan tersebut dan game-game pertama yang mencangkup secara eksklusif satu film alih-alih seluruh trilogi Ini juga merupakan game LEGO terakhir yang dirilis untuk Wii U, PlayStation 3, PlayStation Vita, dan Xbox 360 Ringkasan plot prologue bertempuran Endor jauh sebelum Luke Skywalker 4 tahun setelah pertempuran Yavin, pemberontakan yang dibuat oleh Han Solo di bulan hutan Endor mengeluarkan generator perisai bintang kematian kedua Di luar angkasa, Millennium Falcon yang diterbangkan oleh Flando Clarison dan Ninam menyerang inti bagian dalam Death Star ke-2 Dan menghancurkannya Sementara itu, Luke Skywalker membuat Darth Vader kembali ke sisi terang Melawan dan membunuh Darth Sidious Namun Vader terluka parah dan kemudian mati Di bulan hutan, pemberontak merayakan kemenangan mereka Sama seperti game LEGO Star Wars The Video Game dan LEGO Star Wars 2 The Original Trilogy sebelumnya Game ini mengambil humor dari film yang menjadi dasarnya Namun tidak seperti game sebelumnya, karakter memiliki dialog lisan yang lengkap Beberapa dari dialog lisan yang lengkap, beberapa di antaranya adalah rekaman dari film Sementara dialog baru disediakan dalam konten eksklusif game Beberapa aktor asli film tersebut, termasuk Daisy Ridley, John Boyditch, Oscar Isaac, Harrison Ford, Carrie Fisher, dan Anthony Daniels Memberikan dialog baru untuk karakter mereka masing-masing Batu batak emas yang membutuhkan karakter menembak cepat untuk dihancurkan Serta kemampuan untuk memerintahkan pasukan dari LEGO Star Wars 3 The Clone Wars kembali Seperti halnya kemampuan untuk melakukan perjalanan ke planet yang berbeda Ini adalah game LEGO pertama yang berkenalkan Multi Builds Di mana pemain dapat menggunakan batu batak yang tersedia untuk membangun jalur baru dan blaster battle Di mana pemain dapat menggunakan lingkungan mereka untuk melawan First Order Selain itu, musuh sekarang dapat membangun memungkinkan strong trooper untuk saling mendukung dengan bala bantuan Serangan udara dan artilnya berat menambahkan lapisan bahaya lain ke dalam pemainan Oke, sekian review dan sinopsis singkat Dan silahkan bantu like, subscribe, dan share juga Thank you for watching and see you on the next video Bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa